Halo guys, jumpa lagi di Sandrise Garage Hari ini kita akan unbox Mokit Bodi Mokit Untuk kita pake di layar DS1 Dan tentu saja ini Sama persis, sama seperti Pilihan kalian waktu saya bikin Pauling Waktu itu saya bikin Pauling Bodi apa yang paling cocok buat layar DS1 Peringat pertama Atau peringat terakhir dulu Ada AI86 Levin Lalu yang ketiga Ada Toyota Chaser Yang keempat Kalau salah ada Sylvia S15 Dan yang pertama ini Sesuai pilihan kalian FC3S BN Sport Ini hampir mirip-mirip sama Projectnya pengepul mobil ya Oke langsung aja Kita unbox sekarang body yang Paling oke buat layar DS1 AUSHIMA FC3S BN Sport BELUK 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 selamat menikmati BN Sports jadi BN Sports ini adalah body kitnya High Quality Performance Produce by BN Sports Savana RX-7 di dalam Mazda RX-7 yang versi yang lama ya teman-teman yang versi FC dan terus saja ini ada Mazda Motor Approval oke kita cek aja ya langsung di dalamnya ada apa aja ini ada Part Listnya ada Front Bumper ini tidak jadi satu ya dengan bodynya jadi Front Bumper ini bisa dipisah Aero Bonnet lalu Side Step ini Side Skirt GT Wing oh ada GT Wingnya teman-teman ada Bumper Belakang ada Bucket Seat Jok ada Muffler Kenal Pod ada juga Graphic Dekal kayak gini dan kita dapat juga 18 inch Gram Light Pro Wheel kita dapat juga velgnya kayak gini ya oke bentuknya lagi nanti akan jadi seperti ini teman-teman wah sangat pokoknya terima kasih lah buat teman-teman yang udah milihin body buat Lea DS1 dan akhirnya kita bisa mewujudkannya teman-teman oh iya harganya ini Rp442.000 teman-teman ya kalian bisa cari-cari aja langsung di Tokopedia ada banyak disana oke langsung aja kita buka ya karena udah gak sabar lagi set oke 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 teman-teman ini ada body kitnya body kitnya kita sisikan nanti ya untuk kita buka seperti ada di part list tadi ada muffler ini ada dashboard sebenarnya dashboard ada steering steering standar dan juga optional steeringnya ini ini dashboardnya ini untuk instrumen clusternya teman-teman ini bagian dalamnya ini di jok belakang dan ini bucket seatnya teman-teman ini bucket seatnya kita buka aja oke kita dapat kenal pot yang tadi seperti seperti di list ya lalu ada bucket seat hasil 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 ada steering racingnya juga teman-teman lalu ini ini jok aslinya ya jok aslinya Mazda RX7 ini dashboardnya ini instrument clusternya ini jok bagian belakang oke kita kembalikan lagi karena mungkin yang ini tidak akan kita pakai sekarang kita butuh cuman di bodinya dan beberapa part ekstra sekarang kita lihat ini ada velg seperti yang ada di list juga tadi lalu ini ada door trim sepertinya dan ini juga ada yang spesial teman-teman selanjutnya kita buka oke ada velgnya seperti tadi lalu ini door trim dan ada lampu hop-upnya teman-teman lampu pop-upnya keren ada hand ram ada spion dalam ada juga shifter oke yang ini ini juga yang paling spesial teman-teman dari BN Sport nah ini BN Sport FC3S ini ini adalah hood hood ini yang nanti akan kita bikin lubang disini teman-teman biar kelihatan bagus ini ada steering wheel ada nah ini adalah spion yang juga sangat oke banget ini ada GT Wing lalu yang ini ini seperti radiator ya teman-teman oke lah nanti kita cek lagi ini ada dudukan lampu sepertinya oke ini sudah kita kembalikan aja lalu ini ada lampu-lampu teman-teman lampu-lampu langsung aja kita buka aja ya nah ini sepertinya part originalnya dari FC3S RX7 RX7 aslinya ya teman-teman ini hood aslinya bukan yang BN Sport ini ada side skirt aslinya juga ini ada lampu pop up spoiler asli spoiler asli juga ada spion aslinya teman-teman ini ada body-body list nanti akan kita pasang kita dapet juga cakram teman-teman oh ini cocok banget nanti untuk kita detailing untuk kita detailing ya di kit layar DS1 tentunya ini ada part-part kaki-kaki sebenarnya teman-teman gak usah saya buka ya dan ini ada lampu tie-like tie-like belakang lampu belakang detail sekali ini juga lampu samping dan stop lamp juga mantap teman-teman oke kita masukkan lagi kita masukkan dan kita simpen dulu beberapa part karena takutnya nanti ada part yang hilang teman-teman jadi kita masukkan dulu yang rapi oke yang disini ada kaca teman-teman kaca depan dan kaca belakang tentunya dan ada beberapa lampu yang warnanya masih putih belum diwarnain dan ini untuk masking kaca sebenarnya masking kaca dan beberapa dekal oke ini yang terakhir yang paling sangat oke sekali dan sebagai inti dari video ini yang terpenting adalah dia body kit nya pakai BN Sport teman-teman ini body kit BN Sport ini front bumper keren sekali dan ini bumper belakang pas sekali lubang knalpot nya satu ya biasanya ada dua jadi kita perlu nutup tapi yang ini sudah tertutup teman-teman jadi lubang knalpot nya ada satu nanti bakal kita pasang knalpot dan ini adalah side skirt BN Sport juga nah ini ada tulisan teman-teman BN Sport BN Sport FC oke banget teman-teman ini ini ada ban dan ini ada sasis nya tentunya dan ini gak usah kita bahas ya teman-teman dan yang terakhir ada ini buku panduan cara rakit ini untuk kita panduan nanti kalau misalkan kita bingung oke kita masukkan lagi teman-teman oke tapi kita belum lihat ya bodinya kok gak ada di box tapi ternyata bodinya sudah ada disini Ternyata oke, keren banget kan teman-teman, ini sudah saya fitting sedikit jadi ini wheelbase nya di kisaran 102 ya wheelbase nya di kisaran 102 teman-teman masih wheelbase yang cukup enak buat main mini drift ini bagian depannya, nah front bumper dan hood nya kita bisa milih ya nanti size skirt nya juga ada nanti, body body list nya juga masih ada, nanti bakal kita pasang tentu saja kita pasang kaca juga dan bumper belakang oke banget teman-teman, ini sudah saya fitting sedikit ya pasti jadinya nanti keren juga kayak project FC nya pengepul mobil bahkan mungkin insya Allah ya, ini akan lebih keren dari project nya pengepul mobil oke teman-teman, mungkin sampai disini ya video nya fitting dan juga unbox oke teman-teman, kalau misalkan pakai Leia kalian tidak usah susah-susah untuk mengatur wheelbase atau misalkan kalian beli bodi takut tidak cocok dengan RC nya kalau pakai Leia kalian tinggal atur wheelbase nya saja disini bahkan bisa per milimeter, jadi kalian tidak usah ragu, kalian tidak usah bingung kalian bisa pasang bodi mokit apapun buat di Leia DS1 oke saya akhiri video ini sampai disini, kita lanjut video depan kita akan ngerjain bodi mokit untuk Leia DS1 ini oke sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati